Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke ini ada dua orang wanita yang dari tadi saling tidak bersapa tegur Ya maksudnya itu gitu kan ya Mbak nama siapa Mbak Novelia Novelia yang ini siapa reta-reta yang nanya siapa namanya retan apa nyanyi jugi-jagi jugi-jagi Jumreta malam Oke enggak ketawa dia karena emang saya nggak lucu ya Oke ini kenapa nih diaman retama novel ya tuh ada apa siapa yang mau cerita tuh reta dulu apa Novelia dulu siapa dulu ayo enggak kalau aku sih enggak tahu ya kenapa aku total diundang ke sini ya karena hampir dua minggu dia kan enggak tegur aku enggak ngomong apa-apa sama aku tiba-tiba aku diundang udah disini oke kenapa dua minggu ini lo negur dia nggak menyapa apa dia total diundang disini reta mungkin bisa jelaskan novelnya bingung nih ya gue sengaja sih undang dia kesini itu supaya mau klarifikasi mau klarifikasi karena selama ini aku tuh curiga banget dia ada hubungan sama pacar aku kalau boleh tahu hubungan antara reta dengan novelnya ini sebelumnya apa nih kita udah sahabatan dalam sahabatan Oke jadi intinya reta curiga dan menuduh sahabat kamu sendiri novel ya ada hubungan dengan pacar kamu betul-betul nah itu dua nih tuduhan yang serius ini bukan main-main nih Umi selalu bilang kalau kita menuduh seorang harus ada bukti bukti betul sekali bukti nah apa buktinya ya gua nemuin suatu bukti sih di kosan dia buktinya Oke keluarkan buktinya Oke coba coba di siapa ini punya aku ini kaos kamu terus kamu temukan kasih dimana di kosan dia di kosan dia itu siapa enggak enggak ini aku aku mau menjelaskan itu bukan baju dia ya aku bisa jelasin gak mas ini kan kaosnya ini kan unisex kan ini bisa dipakai cowok ini bisa dipakai cewek dong Oke jadi bisa dipakai saya bisa dipakai cowok Oke yang punya kos ini mungkin kan banyak-banyak sih banyak-banyak-banyak apa tapi kayaknya punya bukti-bukti lagi yang mengatakan bahwa si novelnya nggak bisa mengelak lagi tapi yang punya inisial ini cuma satu orang Oke di kaos tersebut ada inisialnya jadi lu duduk gue ya jelas-jelas ini baju cowok gue Oke ada inisial cowok baju cowok lu kan nggak berarti itu gua ada apa-apa sama cowok ini di kamar kosan lu masalahnya ada inisialnya di kaos ini EDT coba novelnya jelaskan kenapa kaos EDT itu ada di kamar kos kamu sedangkan EDT adalah inisial dari cowoknya sahabat kamu reta malam gini ya waktu itu ya aku sama cowoknya dia emang nge-gym bersama-sama tapi bukan berarti itu ada apa-apa dong ya tapi itu baju cowoknya dia bukan saya ya dan cowoknya dia itu tadi tunggu cowoknya cowok tuh nitip kaos itu di mobil gue karena basah nah setelah itu pulang sama lo gitu enggak dong kaosnya yang pulang sama gue tapi ngitip kamu kenapa nitip ke kamu kenapa nggak dibawa pulang sendiri kaosnya ya emang lo tukang laundry maksudnya jangan nyudutin aku gitu dong apa jangan nyudutin aku gitu enggak enggak aku nggak nyudutin kamu aku cuma memberikan sebuah bukti yang kalau tetik dan menurut aku tuh logikanya jelas aku nggak bilang siapa-siapa jadi aku bicara secara logika aja gitu biasanya kalau orang bohong kayak gitu oke jelaskan ya gue nggak suka ditulis sama lo gua kalau cowok emang ada sama gue ada di mobil gue ada tapi kenapa bisa ada di kamar gue karena waktu itu gue mau ngebersi mobil gue gue tunggu semua bahkan gue dari mobil gue masukin ngomong-ngomongan bagian lu ngapain sih masuk-masuk ke kamar gue lancang banget nah oke pertanyaannya kenapa lu masuk-masuk ke kamar dia karena gue merujui aja sama lo tapi lu jangan kayak malu akhirnya akhirnya gue dapet kan buktinya akhirnya gue dapet kan buktinya sekarang masuk akal aja gitu loh ngapain ngapain apa-ngapain ngapain ngapain dititipin ke lu gitu loh iya benar gimana nih menurutmu ini masuk akal kalau menurut saya ya masuk akal masuk akal aja namanya baju dititipin si eneng eneng mau ngebersihin mobilnya dia otomatiskan dikeluarin semua nah terus kemudian dicuci taruh kalau pikiran orang yang ibaratnya positif jangan cuman gara-gara baju di kamar kos dia ada bukti lain ada foto antara cowok lu dengan sahabat lu udah dikasih tentunya itu temen ya eh itu cuma temen ya loh gua kan kenal juga udah lama ini kalau misalnya kenal lama itu foto itu boleh peluk-pelukkan dulu tuh tahu ya sebelum kenal sama lu enggak gitu sahabat gue Oh jadi sama gue edgar itu sebelum jadian sama dia emang sahabat lu Oh ya udah nggak masalah yang kenalin edgar ke lu tuh gue dari mana lu sahabatan duluan sama edgar itu dia lu pulang informasi selama ini tinggal dimana sih katanya sahabatan sama gue katanya lu nggak sama lah sahabat lu jalan sama cowok lu kalau bisa nggak tahu ya kalau gue ada sahabatan lama sama edgar nah coba jelasin waktu gue jelasin waktu gue kenalin ke lu dan itu bener-bener kenal gitu kayaknya kalau edgar ini Oke bukan cuman bukti foto doang yang reta berikan kepada kitra ada sebuah video ya Oke video diberikan ke tim kita bukti-bukti membuktikan bahwa antara kamu dengan pacar sahabat kamu ini tidak hanya sekedar teman saja cek kita eh bukan mereka ya Hai itu mereka ya Hai itu hotel kan Iya yang namanya hotel di Jakarta dimana-mana itu ada restorannya ada tempat gymnya ya betul juga ada kafenya ada lobbynya kalau meeting juga suka di hotel gratisan tapi nggak harus gandengan juga dua kali ke hotelnya gandengan tangannya itu yang memasalah nanya resepsionis gitu nggak wajar sih itu nggak wajar deh lu ngapain ke hotel Aduh kalau sahabatnya mau dengan tangan-tangan begini itu udah banget ya peluk-peluk itu sama Edgal masuk ke hotel itu gua nggak berdua sama dia buat di sana banyak temen-temennya temen-temen nah kopi job restoran buat resepsion itu disitu kita nanya oke oke tapi buktinya mana buktinya kalau misalnya kamu bener-bener nggak semua bukti gua yang lain tahu kalau lu semua dia bisa membuktikan kan nggak ada buktinya daripada lu membicarakan orang yang orang yang tidak ada di sini ciri khas rumah Uya adalah saat kita berbicara dengan tentang seseorang kita tidak mungkin atau kita tabu membicarakan orang yang tidak ada di sini betul kami karena akhirnya bisa jadi fitnah ghibah atau sujuan yang lebih baik rumah itu kan tujuannya adalah klarifikasi ada tabayun dimana ada orang yang berseru berselisih kita temukan dan mereka saling bersama-sama menyelesaikan masalahnya kita panggilkan saja si Edgar terima kasih terima kasih Oh ya kuya dari mana nih Uya kuya rambutnya sama cuman dia kayak ulet bulu aja gitu Aku baju baju jim kamu baju jim kesayangan kamu yang favorit kamu yang warna biru ada di mana ada di rumah lah ada di sini itu dapat dari mana dari kamar kos dia ngaduk-ngaduk sama aku kamu baju jim kamu iya kenapa bisa ada di sahabat pacar kamu novelia itu nitip nah nitip di novel nitip gara-gara jadi dari jim emangnya mau pergi lagi ke tempat lain nah bajunya itu basah banget males bawa di tas yaudah ada novel ketemu kebenaran nitip deh keterangannya sama berarti keterangan sama bisa berarti dia benar bisa jadi mereka sudah kongkali kong sekoteng lah enggak gitu dong oke Reta silahkan Reta what do you want ya gue kenal dia duluan Oh jadi selalu keluar kenal novel ya dulu novel-novel dulu udah emang udah kemarin diboongin dari awal lo kenapa gue diboongin dari awal setau lu adalah setau gue adalah setau gue adalah baru kenal sama-sama tadi yang kenalin lo yang kenalin gue berarti ada udang dibaling mbak uang siapa yang bohongin orang kenal-kenalan doang gitu kenal-kenal doang gitu ya maksudnya kamu yang kenalin ke dia kan ya kalau ketemu ya belaga-benaga kenalan aja panu udah kenal lama kenapa lo nggak ngomong sama cewek kalau udah kenal lama ini kan jadi membuat ceweka bucuriga itu lucu itu lucu itu aneh banget ini kali ini saya setuju sama kamu Reta sekarang gini deh Mas kalau misalnya ini udah lama udah lama kenal gitu ya udah kenal misalnya dia kemari aku nih kemas gitu ya udah si spelek langsung gitu dong iya iya ngomong-ngomong Reta temen lo juga gitu ya kan mungkin kan berarti ada sesuatu masa lalu antara lo dengan novel ya nggak ada apa-apa sama dia kalau kita mau janjian kan dulu aja kali Mas Nia kalau memang saya minta perjelasan dari yang tiga-tiga telan kau gak sih dengan cowok orang kayak gitu belanya-belanya gitu aja kampung namanya gue sahabatan sama dia eh udah dong nggak pegawai makanya pegawai yang luas dia kelihatan pergaulau lu adalah oke oke silahkan ya lu udah cukup cukup nuduh gua sama dia sekarang ada yang mau gue tangin sama lu oke oke silahkan ya lu udah cukup nuduh gua gua sama dia ya sekarang ada yang mau gue tangin sama lu oke sebelum lo menanyakan apa yang lo tanyakan kepada pacar kamu saya mau nanya sama kamu dulu biar sama-sama penjelasannya lu masuk ke hotel itu mau kemana ya gue mau ketemu temennya dia mau dikenalin Andre namanya gimana disitu bikin event di lobby-nya coffee shopnya restorannya oh iya inilah kalau orang-orang yang berpikiran negatif masuk hotel tuh ada langsung negatif nah itu dia kalau orang yang berpikiran positif ya kan orang berpikiran positif hotel itu adalah tempat banyak ada restoran ada coffee shop ada lobby ada toilet ya kan di jarang hotel masanya apa ya tapi ngapain gandengan kan ya udah sekarang gue mau tanya tapi nggak disini kalau orang dari kampung ya kayak gitu bawa koci mobil lo mana koci mobil lo ada koci mobil gue udah ayo sana sekarang apa sih aku mau ngasih aja aja kalian disini sana ayo aku duduk di titip-titip di mana oke kreatif yang ditip-titit pintasnya reta coklat 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 oke 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 saya jadi pemasaran juga ada apa di dalam mobilnya ini apa-apa di dalam tas gua ngapain sih lo aneh-aneh aja sih ke tas ke mobil-mobil gua segala maksudnya apa kamu mau lihat mobilnya tuh ada apa ya saya mau lihat ada apa nih dalam mobilnya oke kamu punya sesuatu bukti yang ingin kamu tanyakan kunci mobil kamu selalu dilarang untuk masuk mobil dia selalu dilarang untuk mobil dia ke mana-mana sama saya oke ya udah coba aja buka mobil-mobil saya masuk maka mobil jangan boleh coba aja deh tuh emang ada apa sih apa tuh jekat apa ini Udi siapa sepupu gue sepupu iya sepupu yang mana banyak sepupu gua tau sepupu gua banyak siapa namanya Andre 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 ma temen gua iya Andre itu banyak ya deh ya 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 kira-kira barangnya dimaksud oleh Edgar di dalam mobil ini sepatu siapa sepupu gua juga lah siapa lagi sepupu gua sepupu itu banyak cowok yang kewek juga banyak nah ini apa ini sepupu masih bunga ini ada suratnya siapa yang kasih nih selamat pagi Reta selamat pagi Reta jangan lupa senyum ya siapa nih hadiah ulang tahun dari sepupu karena senyuman kamu itu seperti mentari pagi apa wajar dong kalau ulang tahun dikasih kado dikasih bunga itu wajar dong dari cowok dari cowok wajar dong wajar banget tau gak sih itu tulisan cowok dari cowok dari cowok sama cowok pagi Reta jangan lupa senyum ya karena senyuman kamu tuh seperti mentari pagi yang selalu mengangatkan alp alphan 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 tuh berarti ini punya alphan dong ini juga ini punya apa-apa gue aku aja ya bohong mulu deh kemarin gue juga banyak bohong deh tadi ya lebih parah lagi masuk ke hotel sama cewek pegang pegangan tangan segala gitu kamu jangan negatif tinggi loh tapi pemirsa dirumah juga jadi pemikiran negatif masuk hotel kan udah dijelaskan masuk restorannya ke kofisokan ketiga orang maksudnya kayak gitu sih kenapa memang jangan jangan ini jangan mentang-mentang masuknya tuh cowok gitu belain cowok gitu ya juga sih kadang-kadang tapi kan saya bukan masalah cowok belain cowok cuman saya berpikiran saya orang yang berpikiran positif ya kalau pemirsa di rumah pikirannya positif negatif dari mana Mas Uya dari tadi aku terus yang kenal oke 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 kita ke dalam yuk kita ke dalam ayo ke dalam yuk ayo ke dalam kamu harus jelaskan ya ini bunga dari siapa ini hoodie siapa ini sepatu siapa semua dari mobil kamu duduk kita mas nggak taunya eh ternyata tadi yang selingkuh punya punya orang menuduh hanya untuk menutupi kesalahannya ya jangan suci dulu udah jelas-jelas aneh banget sayangan ada apalagi nggak ada sayang-sayangan kali video ada suratnya di video-video ada bunga nggak itu cuma baju kotor doang di dalam kovisio korek torah aku mau sih dikasih baju kotor gue iya wajar aja mas cukup dong cukup dong kenapa dia mau lulus dari tadi kalau bukan belain semuanya karena memang nasibnya sama gitu loh ya udah sekarang ini aja deh apa siapa mantan aku mantan kamu oke jujur mantan berarti mantan kamu memberikan bunga sama kamu dengan ucapan romantis beritu ada apa kita udah jadinya aku nggak tahu dia kasih kayak gitu itu wajar itu hoodie siapa itu sepuku aku kakak sepuku aku itu sepatu siapa aku juga sama Oke kalau gitu ya kita undang saja alpannya kamu pilih yang mana jangan ambil nabar cukup-cukup sudah cukup berakhirnya punya lu pakai dulu dulu tenang dulu ini rumah milik saya rumah milik saya duduk kamu juga duduk apa sekarang ya kenal dengan reta kenal siapa kamu dia tuh masa lalu aku mas masa lalu saya mantan saya ini punya masa lalu biarlah masa lalu bener ini punya lu ya iya punya gua ini sepupu lu ini mantan kan ini punya aku karena lu pernah jadi sepupunya dia apa pernah jadi pacar kok mantannya dia tenang-tenang airgar nanti saya takut kalau kamu melotot rambut kamu makin tambah panjang ini ini kamu bilang tadi ini punya sepupu kamu ternyata mirip mantan kamu berarti bener apa saya bilang kami perempuan itu selalu menutupi kesalahan hidup laki-laki laki-laki selalu salah laki-laki selalu salah laki-laki keluar ya gimana omi bos kan ciri Asrumah Uya itu pertama kan bukan untuk ya ibaratnya apa ya berdebat begitu boleh beradu tapi adu argumen iya bener jangan adu sentimen iya bos tadi pakai bilang begitu hidup laki-laki itu kan namanya ngompor-ngomporin orang laki saya bukan ngompor-ngomporin saya cuman mas saya cuman menceritakan apa yang saya rasakan mau tanya lagi ada sisa nih oke ada sisa ini punya lu eh eh wah 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 eh ini punya gua lu mas eh eh lu dah ya lu rusuh banget sih punya lu itu ini tuh punya gua kalau lu pengen banting-banting ini juga ini ini juga penyalungan ini juga penyalungan kasih kasih bunga ini cewek gua eh Reta kamu yakin milih cowok kayak gini berandal kayak gini tampilannya kayak gini kamu yakin aku sayang sama dia tulisan lu benerin lagi dia ini banyak ini di back eh oke mundur 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 gak ini orang pulang ngajar loh mas dia tuh gini tenang aja orang kan boleh beradu pendapat berargumen yang penting tidak ada adu fisik itu rumah Uyak tidak pernah adu fisik adu fisik di luar aja kalau lu adu fisik kelihatan nih tampak kayak gini kalau di adu fisik tampak apa di acara program tv lain aja kalau di rumah Uyak gak pernah adu fisik adu argumen boleh boleh tapi untuk mencari solusi apa jelaskan kenapa kalau itu mantan kamu dan lu tau gak dia udah punya pacar gua udah tau sih dia si Reta tuh sering curhat sama aku apa nah ini menarik eh eh lu denger ya curhatan dia ya apa coba saya mohon Reta tuh sering curhat sama saya bahwasanya dia tuh gak bahagia dia sering dibikin nangis sama dia kapan terakhir curhat nah iya aja dia sama dia oke bilang tidak bahagia sama dia terus sering nangis sering nangis sama dia sering nangis sama dia oke Reta makanya saya sebagai mantannya dia itu sih Alibi saya gak tega mas dia kayak gitu oke gak tega terus lu juga naksir juga ya itu kan individu mas oke pertanyaan saya Reta apa bener yang dikatakan oleh mantan kamu bahwa kamu sering curhat sama mantan kamu tentang pacar kamu dan kau bilang tidak bahagia ya emang Jadi selama ini gak bahagia sama fau ya emang kamu kayak gitu megajulan suka bohongin aku terus aku kurang apalagi gimbal udah kurang kalau lu cowoknya dia ya lu harus ngejagikan dia dan lu rapiin dulu lah nampilan lu kayak gitu tuh gimana lu ngejamin kebaikan bray ya kan lu kayak gua udah rapih gini lu jelas banget lu rambut kayak alay gitu putih-putih rambut warna putih mas kita alay dia muka putih air hitam dia muka putih air hitam saya rambut putih air hitam juga sekarang reta coba jelaskan iya aku tuh sering surhat sama dia ya karena aku nyaman aja sama dia nyaman berarti lebih nyaman surat sama mantan kamu apa sama cowok kamu nah itu salah kamu juga ya enggak bohong mulu ha yang bohong mulu tuh lu si kreta itu udah enggak cocok lah sama yang kayak ginilah saudara kamu tinggalin dia buat apa sih paling bagus aja udah deh udah 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 ngapasnya jadi pada berantem dua-duanya lagi lu gimana sih lu makanya jangan suka duduk-dua waktu ketahuan kalau suara itu eh emang gua ada hubungan lebih jadi teman sama lu bang ya lu kan curhat sama gua kita lebih jadi temen nggak eh dimana-mana juga belum sama pacar kali kita lebih jadi temen nggak pertanyaan gua yes or no memang sekarang memang kita nggak ada hubungan pacaran tapi dulu ya dulu dulu pacaran sekarang nggak tapi nah tapi ini sih masaran tapi gara-gara kamu sering curhat sama aku sering deket sama aku ya aku aku nganggep kamu ya kamu yang nganggep kan Iya aku yang kamu nganggep dia adalah pacar-pacar sekarang saya tanya Retta apakah Retta rasa nyaman itu lebih dari sekedar teman saja temen tidak lebih dari itu lebih maaf banget depan ya maaf banget aku maaf banget kalau saya aku tuh buat kamu tuh baper dengan aku curhat sama kamu bak aku bisa duk-duk segera baju-duk segera baju-duk segera Pak dia nggak tahu kalau nama lu hasilku oh iya iya jadi ini mas ya ini Red aku tahu kamu ngomong kayak gini sama aku kamu ngomong panjang lebar kamu nggak suka sama aku karena kamu ada dia kan ada gua ada gua aku bisa lihat mata kamu ini masih sayang sama aku eh kamu masih sayang sama dia nyaman enggak nyaman gue tuh sayang gue cuma nyaman aja gue sayang sama dia kok denger denger dulu oke 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 tapi gue senang lu memberikan sepatan dia ngomong ya kan sekarang udah dengar sekarang lu dianggap temen doang udah jadi bener nih kamu anggap aku temen iya temen aja nggak lebih nggak lebih selama kemarin-kemarin kamu curhat nangis dan kamu sempet ya bikin aku buka lagi si hatinya bener-bener pernah bilang ke kamu kalau aku sayang sama kamu atau kayak gimana enggak kan ya dengan kamu kata-kata enggak bilang tapi dengan ya kamu curhat ke aku aku pikir kamu ya karena itu bisa balik karena kita pernah jalan dan aku emang kegeeran mulu jadi orang udah daripada lu nggak bisa bagian dia bikin nangis mulu udah udah bahagia kan cukuplah saja berteman denganku janganlah kau meminta lebih ya udah ya udah kalau memang ya kamu maunya kayak gitu ya aku untuk yang terakhir kali mau aku boleh megang tangan kamu mau ngapain buat apa ya cuma buat terakhir kali gitu salaman doang ya kalau salaman boleh salaman ucapkan buat dia supaya yang mungkin kebuka lagi artinya buat aku kan mau salaman mau megang tangan beda nih selama megang tangan nih megang gua aja nggak apa-apa oke 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 jadi sekarang begini deh oke kamu udah bilang tadi nggak mau lanjut aku pikir kita bisa balikan lagi ya kan oke yang penting kamu sekarang jaga diri kamu misalkan kamu ada ya misalkan kamu ada sumber di ladang ini ini manusia udah nggak penting lagi buat kamu ya udah ibarat nasi goreng tuh dia tuh acar nggak penting bener nggak penting kamu hubungin aku deh ya tapi gue pacarnya dia bukan acar kamu hubungin aku kamu bilang ke aku aku siap aku selalu ngebuka pintu hati aku buat kamu oke speak 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 nggak udah cukup denger jarak masaya jarak segini幾or 890 di sini cuma-coba jejek aja mau hash oke karena kurangi dukungan SMS maka mau Sekali kamu harus pulang Gak usah lah Jual lagi juga bisa Kalau udah gak penting Kamu bukan aku ya Pentingan gue Sekarang kita bahas masalah Antara kamu dengan Eh Edgar Lu jangan ketawa-tawa dulu ya Lu jangan ngerasa menang Kalau udah ngebuktiin Gata sama mantannya Apalagi sih kan kita temen Gue mau ngomong sama lu Apalagi sih Lu tenang ya Gue mau ngomong sama lu Kalau sebenarnya Edgar ini bukan cowok baik-baik Lu jangan ngerasa menang Kalau udah ngebuktiin Gata sama mantannya Apalagi sih kan kita temen Gue mau ngomong sama lu Apalagi sih Taduh lu Lu tenang ya Gue pengen ngomong sama lu Kalau sebenarnya Edgar ini bukan cowok baik-baik Tapi benar-benar Apalagi Apalagi Gue pengen ngomong sama lu Juga Pak Itu mendingan Gak usah cahaya Sama Edgar Iya apalagi Iya Gak usah muter-muter Gue cuma pengen tau apa To the point To the point Gue punya kasih Gue punya foto Yang udah aku kasih Masuya Oh foto Dia ada memberikan foto Check it out Check it out Itu kan foto tante gue Kenapa memang Ya lu kelatihin dong Itu di belakang Bukannya kamu Gar Iya emang Maksudnya itu foto tante lo Di belakang ada Edgar Iya Tapi itu ya Bukan foto berdua sih Mungkin aja kan ketemu Di sana Masih ada Masih ada lagi Masih ada lagi Masih ada lagi Gitu dong Positive thinking Ada fotonya lagi Tadi yang tadi aku kasih video Oh video 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 Si Edgar kok renang sendirian ya Edgar kok renang sendirian ya Iya ke umben Rata-rapanya mana ya Lagi ikuti Ntar dia ngeliatin lo lagi Tadi masih enak Gue udah ganti baju gini Eh siapa Itu siapa Itu yang ngasih Eh Lusum-usum Eh Itu segal Itu yang ngasih Masih Andik Ini Sini Diburus Ntar dulu deh Ini Oh mantis banget Disini lo liat kan Terus dia ngasih andek Iya Terus siapa ya Itu berenang bareng Sama tante aku Kebenaran kok Nah Aku habis Aku habis ngejin Pengen rileks Saya kebenaran ketemu Ada apa kamu dengan tantenya Reta Terlalu banyak ngarang ya Terlalu banyak ngarang ya Ngarang sih emang Aneh banget Aneh banget Masa kebetulan dua kali ketemu di Aquarium Terus udah gitu ketemu lagi Di berenang gitu Kita undang saja ya Kalau gitu tantenya Kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Asma Apa? Asma Asma kamu Kenapa tante gue pengen dateng lo asma? Kagak Emang ada jamnya aja Ada jam asma Hmm Kira-kira kita pacarnya gak pernah tuh Kamu ada jam-jam asma segala Kita panggil saja Tante Juni Oh beneran sakit Enjang 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 Mau kabur deh Tante ngapain disini? Kamu ngapain disini? Dadah Lepurin masuk ya Cari tinggal Kali tantenya Silahkan duduk tante Kenapa datang tante kamu tiba-tiba mau kabur? Ya aku gak selesai masalah aku Mau ambil obat Apa? Ambil obat asma Ambil obat mau kabur Ambil obat Enggak ada hubungan apa-apa Kau berniatan Yang tante mau tanya itu Kau ngapain berhubungan sama dia? Loh Kok malah jadi balik nanya? Apa sih? Aku bingung Apa salahnya sama saya? Kayaknya salah banget Kalau disini Ya sekarang Ini api-api Ya emang Ya emang Tapi 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 Ya bukannya Gimana Dari tadi saya Biaran kamu loh Kamu malah jadi Kagak ngerasa salah sih Sekarang kayaknya Muka lo nih Yang kayak merasa bersalah gitu loh Gak merasa bersalah Muka itu Loh pengen Di novel Teman sendiri bilang gitu Salah berhubungan sama Edgar Tante Kamu juga gitu Oke Sekarang tante mau ngomong apa Tante? Ya emang lo Saya selesai Saya sudah Berkali-kali Ngomong-ngomong Amaretha Amaretha Oke Supaya Jangan berhubungan Dengan laki-laki ini lagi Dan orang tuanya Saja sudah menitipkan pada saya Untuk dia sekolah disini Supaya betul-betul sekolah Bukannya malah berhubungan Dengan laki-laki ini Ini? Kenapa emang laki-laki ini? Kenapa? Iya Mas Ujian bisa Mulian Yang ilai sendiri lah Mas Ujian Aku sebagai sahabat Nyasayang sama dia Udah ngasih tau ke dia Terima kasih ketikutan Nengasih ketikutan Eh lu juga belum pulang Terima kasih tau Terima kasih Ini dua orang Terima kasih Tante jelaskan ada apa Antara tante dengan Edgar Ada apa? Tapi tidak ada hubungan apa-apa Tadi kok berenang bareng? Tante melarang keponakan tante Untuk berhubungan dengan laki-laki Yang bernama Edgar Alasannya Edgar kurang baik Tapi kita memiliki sebuah video Bahwa tante itu berenang-renang Dengan Edgar ketepian Senang-senang kemudian Iya Mas Ujian Kalau berenang itu kan pabrik kan Iya Siapapun boleh ke sana kan Tapi bareng Edgar kah? Saya hanya ketemu disanya Hanya kebetulan ketemu Ngobrol kah? Hanya Kalau tapi kurang suka dengan Edgar Berhubungan dengan kekuan akan tante Berarti tante juga otomatis Tidak suka dengan personalnya Edgar Tapi ini ngobrol Karena mungkin mau ketemu Edgar Bareng bareng Ya mana Umi bener gak? Ya kalau saya ya bahwa sepohon maaf ya Sekedar ngobrol ketemu di tempat teman Memang kenapa enggak boleh Tapi kan dia bilang Nggak suka sama Edgar Berhubungan dengan ponak Yang mungkin ngobrolnya itu Karena ketiga suka hanya itu Mau ngomong secara baik-baik Tapi dari video yang di kolam penang itu Kelihatan bukan dia Nggak suka Tapi mereka ngobrol Baik-baik saja gitu loh Satu bangku loh tante Satu bangku Terus tante kasih dia anduk Kayak gitu Ini namanya Kalau ketemu orang sama Kalau gak suka Kalau gak suka Ya masih sampai kasih anduk Sudah macam Kalau perlu gak bakal mengomong Tante berada-ada Kalau gak kenal Kalau misalnya gak suka Reta Denger ya Jangan kamu terus ya ngomong Orang tua kamu Iya setuju Kamu hubungan sama dia Kenapa malah kamu Terus hubungan sama dia Oke tante Jujur saja tante Ada hubungan apa Antara tante dengan Edgar Ya sebelum Reta dengan Laki-laki ini berhubungan Saya memang sudah ada hubungan Kamu mau ngaku gak seorang Ayo loh Ini ada satu Ini ada dua Ada lagi yang lain Tiga empat Dimana Cari aja sendiri yang lain Oke dulu Sebelum Reta berhubungan dengan Edgar Tante berhubungan dengan Edgar Hubungan seperti apa Hanya temen Hanya sebatas temen Memang kami sering jalan bareng Sering jalan bareng Tante suka medgar Tidak Masa Masa Kenal dimana Di sosmed Kenal di sosmed Maksudnya di sosmed dimana sih Maksudnya Kenalan gitu Terus ngajak ketemuan gitu Kok kamu mau jalan sama tante-tante sih Emang kenapa Kok emang kenapa sih Teman teman doang Masuya Iya Saya tuh melarang kekuonakan saya Untuk bergaul dengan laki-laki ini Karena dia sama saya aja mau Masa sama sama kekuonakan lagi mau Nah ini Angkanya kan udah buat diangka Ngapain lu sama Edgar Udah lama dia lu putusin aja dia Ini maksudnya Maksudnya Nggak apa lagi Nudah Oke Serajar Putusin aja Jelaskan Jelasin apa lagi Ada apa Kamu dengan tante Reta Kita saling kenal Kita saling kenal Udah sampai situ Dan kalau sempat mendekati dia kan Ya iya kan Dulu kan dulu Nah Tapi gak masalahnya nih Kan dulu ya kan Kan Sinta tidak mengenal umur Suka ya Miya Yang mendingan tante-tante nya single kan Iya Iya sih Nggak nyangka loh Nggak nyangka banget loh Kita udahan aja ya Kita udahan aja ya Kok gitu sih Ya pake otak lo pikir lah Kok gitu sih Siapa yang mau sama kamu Kayak gitu Jadi gue mau Yang mantannya Tanah hubungin Udah lah Jangan Dia sudah Dia sudah di luar loh Udah lah Maaf Serius Kamu pikir tuh Maaf tuh Sosok saya gitu Maaf kalau sosok saya Serius sudah Ini bentuknya Caranya Udah lepas Lepas Jangan Ngapain sih Cowok saya Gitu-gitu Oh Tawa Busingan Lo suka ya Gak Iya loh Itu ya Gitu kenapa Sudah lama lagi Yang gue juga Aku tahu dia Dia-gitu Dia berubah juga Dengan cara kayak gini Kan siapa tau Dia gak kayak gitu lagi Kalau gak Kalau masih mau sama dia Tante suka sama Edgar juga Bagaimana Enggak Gak suka Gak suka Kalau tante gak suka Saya suka sama tante nih Oke Tapi nanti kita bisa tukeran nomor whatsapp Masuk ya Oke Saya kejar Oh kamu kejar ke depan Silahkan Oke Masu ya Apa 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 Mau balik Mau balik Semuanya balik Saya tinggal sendiri Dia gak jadi kenalan Balik ya Balik juga Yaudah Kalau gitu saya balik juga deh Sampai ketemu lagi di rumah Mau ya Tengah ratapanmu Dan kita takkan lagi menyentuhmu Pergi dan jangan kembali Ke ingin sendiri Perjalanan panjang cinta kita Sekitap kau hentukan sialanya Ini katakan untukku Cinta itu bisa Kisah